Bismillahirrahmanirrahim Apakah Indonesia juga akan dimusnahkan oleh Allah? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut Baiknya kita jelaskan secara ringkas terlebih dahulu Bagaimana sih sebenarnya keadaan dunia kita sekarang? Semoga kita tetap istiqamah mencari kebenaran ketika di dunia maya Bagi kalian yang mengikuti perkembangan geopolitik dunia saat ini Dan mengikuti petunjuk Quran dan hadis Maka kita yakin bahwa seluruh dunia sedang akan menuju Al-Malhama Atau perang nuklir Perang dunia ketiga ini sebenarnya terjadi dalam dua tahap Tahapan pertama adalah penghancuran negara-negara Islam penentang Zionis Yang sudah hampir kelar dilaksanakan Kalian pasti tahu bahwa penghancuran itu Mulai ditandai dengan kejadian rekayasa runtuhnya gedung WTC 11 September tahun 2001 lalu Yang diikuti dengan Arab Spring Zionis mulai menghancurkan kekuatan negara-negara Islam Yang dianggap ancaman bagi Israel Yaitu di kawasan Asia Tengah, Teluk Arab, dan Afrika Pada tahun 2003 Ariel Sharon mengatakan di depan delegasi Kongres Amerika Serikat Yang saat itu berkunjung ke Israel mengatakan Bahwa setelah melumpuhkan Iraq Maka sasaran berikutnya adalah Libya Lalu Syria Dan terakhir Iran Sejak itu Satu demi satu negara sasaran itu Hancur berantakan Dimulai dari Bosnia Afganistan Irak Libya Syria Somalia Sudan Syria Yemen Dan giliran Iran nanti yang terakhir Sebenarnya agenda perang terhadap kekuatan Islam ini Secara eksplisit Sudah dibocorkan oleh Jenderal Amerika Serikat Wesley Culp Pada tahun 2001 Beliau mengaku Mendapat perintah dari Menteri Pertahanan James Rumsfeld Untuk menghancurkan Tujuh negara mayoritas Islam Dalam lima tahun Roland Damas Mantan meneluh Perancis Pun membocorkan Bahwa dua tahun sebelum dimulai Konflik Syria Tahun 2011 Dia pernah ditawari Pejabat Tinggi Inggris Untuk berpartisipasi Dalam rencana Penghancuran Syria Tahapan kedua adalah Penghancuran negara super power Maksudnya adalah Negara Yang memiliki Senjata nuklir Kita tahu Negara-negara Mayoritas Kristen Dan Atheis Adalah negara-negara Eropa Seperti Inggris Perancis Jerman Lalu Amerika Rusia Cina Dan Korut Caranya adalah Dengan mengadu mereka Agar mereka saling Menghancurkan Dalam perang nuklir Kenapa? Israel tidak mungkin Memproklamirkan diri Sebagai pemimpin dunia Atau The ruling state Jika Amerika Serikat Rusia Cina Korut Inggris Perancis Dan Jerman Masih kokoh Sementara Israel Harus Segera menjadi Negara super power Pengganti Amerika Serikat Untuk menyambut Al-Masih mereka Bukti perang nuklir Akan terjadi Sudah mulai terlihat Rudal-rudal nuklir Amerika Serikat Yang ditempatkan Di Turki Mulai dipindahkan Ke negara Kesekitar Rusia Seperti Romania Polandia Dan Ukrania Sementara Di kawasan Baltik Sudah sejak Tahun 2014 Sampai saat ini NATO terus saja Menumpuk peralatan Perang Dan pasukannya Di negara-negara Yang berbatasan Dengan Rusia itu Di kawasan Asia Pasifik Amerika telah Memasang sistem Pertahanan Anti-rudal Terbarunya Di Korea Selatan Atau THAAD Yang membuat Korut juga Makin intensif Melakukan uji Coba rudal-rudal Jarak jauhnya Di samudera Pasifik Juga tidak Kalah sibuknya Cina juga Merespon Pancingan-pancingan Amerika Serikat Dengan menyebarkan Kapal-kapal selam Bersenjata Nuklirnya Jadi perang nuklir itu Sudah ada di depan mata kita Nah Akibat dari perang nuklir Adalah Adduhon Wajar kita mulai khawatir Karena dampak Adduhon Berskala global Apakah Indonesia Akan terkena Dampak Adduhon Jawabannya Tergantung kita Apakah kita Juga akan Menjadi negeri Yang durhaka Tidak satu negeri pun Yang durhaka Kecuali kami akan Membinasakannya Sebelum hari kiamat Atau kami akan Menyiksanya Dengan azab Yang keras Hal itu telah Tercantum Dalam kitab Rahul Mahfuz Quran Surat Al-Isra Selain membuat Jionis jaya Ya'jus ma'jus Juga telah membuat Dunia durhaka Kepada Allah Mulai dari Sistem riba Kapitalisme Hingga LGBT Seperti kaum-kaum Terdahulu Yang telah Dimusnahkan Allah Misalnya kaum Nabi Yud Maka tola ukur Kita adalah LGBT Ya'jus ma'jus Telah sukses Membuat 25 Negara di dunia Melegalkan LGBT Itu berarti Hampir 50% Dari seluruh Daratan Di buka Bumi ini Telah rusak Moralnya Warna hitam Dari peta berikut Menunjukkan Daerah Yang sudah Melegalkan LGBT Apakah Indonesia Termasuk Di Indonesia Sendiri Hukum Legislasi LGBT Masih dalam Pembahasan Pernyataan Ketua MPR Julki Fli Hasan Menyatakan Bahwa sudah Ada 5 Fraksi DPR Yang setuju Pernikahan Sejenis Dan LGBT Itu artinya Bahwa Para agen Zionis Sudah bekerja Sejak bertahun Tahun Lalu Masih ada Harapan Untuk menghentikan Upaya Melegalkan Kedurhakaan Yang melampui Batas ini Kita masih ada Mu'i Jika mu'i Tidak bisa diharapkan Masih ada Para cendikiawan Muslim Di universitas Universitas Islam Jika mereka Juga tidak bisa Diharapkan Masih ada Jutaan Alim ulama Dari pesantren Seluruh Indonesia Tapi Jika tidak ada Satupun Dari para Pemimpin Umat Yang bisa Diharapkan Atau Semuanya Sudang Tertidur Pulas Atau Bahkan Mungkin Sudah Terbeli Misalnya Para Petinggi Dan Pengarah Politik Bodoh Mengenalinya Sebagai Pengaruh Asing Berarti Negeri Ini Adalah Termasuk Salah Satu Negeri Durhaka Yang Akan Juga Diancurkan Oleh Allah Dengan Kabut Asap Radioaktif Dalam Perang Nuklir Antar Super Power Medi Terbalaf Delam Amas Termasuk Lak